Intro Iran telah meringkatkan retorikannya yang berapi-api terhadap Amerika Serikat dan Barat di tengah konflik Israel dan Hamas Teheran menyebut bahwa Amerika Serikat akan menjadi target sah bagi para pejuang perlawanan di seluruh wilayah Pasalnya, Washington dinilai telah ikut serta dalam konflik selesai mengirimkan kapal induknya ke Zionis Para anggota poros perlawanan telah menguraikan ambang batas mereka untuk melakukan intervensi dalam perang Awalnya, Teheran mengaku hanya melakukan intervensi jika Israel menyerang Iran Namun setelah Amerika Serikat mengerahkan dua kapal induk dan kapal pendukung ke Mediterania Timur, Iran langsung mengubah langkahnya Penasihat Ayatollah Ali Khamenei Muhammad Javad Larijani mengatakan Adanya intervensi militer Amerika Serikat atas nama Israel akan menjadi kesalahan strategis Larijani menyebut Amerika akan menjadi target sah bagi pejuang perlawanan Bahkan nantinya perang tidak akan terbatas pada Gaza saja Sementara Komite Urusan Luar Negeri DPR sedang menyusun undang-undang yang memberikan izin bagi pasukan militer Amerika di Timur Tengah Militer Amerika Serikat akan diizinkan jika pasukan yang didukung Iran terlibat dalam konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!